Pemirsa beragam cara para pendukung dan relawan Prabowo-Hatta serta Jokowi-JK mengawal proses rekapitulasi rapat pleno KPU di berbagai daerah. Mereka melakukan sejumlah cara untuk memastikan KPU independen dan tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan capres dan cowopres jagoan mereka. Sebelum proses rekapitulasi dimulai, ratusan masa dari Ormas Pemuda Pancasila bersiaga di depan gedung KPU Kota Surabaya, Jalan Aditya Warman. Mereka berorasi saat proses penghitungan suara sedang berlangsung. Secara bergantian, perwakilan dari Pemuda Pancasila berorasi menuntut diadakannya pemilu ulang di TPS yang bermasalah dalam Pilpres 9 Juli lalu, seperti di TPS 136 di 24 Kejamatan Kota Surabaya. Pemilu ulang, semangat! Pancasila! Pancasila! Pemilu ulang! Sebelumnya rekapitulasi penghitungan suara di Pilpres 2014 di Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Jawa Timur diwarnai interupsi dari saksi pasangan capres-cawopres nomor urut 1, Prabowo-Hatta. Mereka mempermasalahkan kejanggalan surat edaran KPU Surabaya, berupa daftar pemilih khusus tambahan yang sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta. diketahui ada sekitar 136 daftar pemilih khusus tambahan atau DKP-TB di 136 TPS di 24 Kejamatan. Dengan mengendarai puluhan motor dan mobil, ratusan relawan dari pasangan capres Joko Widodo mendatangi kantor KPUD Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Relawan mendesak KPU untuk bersikap netral dalam melakukan rekapitulasi surat suara. Masa juga meminta relawan Joko Widodo terus mengawal rekapitulasi agar tidak terjadi kecurangan. Perwakilan dari relawan menemui ketua KPU Kabupaten Kediri dan memberikan surat pernyataan KPUD bersikap netral. Tim Kontributor, Berita 1.